Telur impor yang telah lama ditunggu akhirnya tersedia di rak supermarket dan para warga pun terlihat berbondong-bondong datang untuk membelinya. Namun, baik kotak hingga penampilan luar kulit telur, sangatlah sulit untuk membedakan manakah telur impor dan manakah telur dari dalam negeri. Carefour, PX Mart, dan RT Mart untuk kawasan kota Taipei dan New Taipei telah mulai menjual telur impor dari Australia ataupun Amerika Serikat sejak 29 Maret. Sedangkan E-Mart pada tanggal 30 Maret dan Simple Mart pada tanggal 31 Maret dan satu kotak berisi 10 telur dijual dengan harga kisaran $65 hingga $79 Taiwan. Guna meringankan krisis kekurangan telur dalam negeri Dewan Pertanian atau COA telah mengimpor telur dari Amerika, Jepang, dan negara-negara lainnya serta berjanji sebelum akhir bulan Maret nanti akan memasok sebanyak 7 juta butir telur. Namun, semua hal ini ditakutkan belum mampu memenuhi kebutuhan telur seluruh masyarakat dalam negeri. Terima kasih telah menonton!